Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama, saya ingin menghormati Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah pada siang hari ini Karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami Untuk melakukan diskusi pada siang hari ini Dan tentunya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sempat hadir pada perkuliahan siang hari ini Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri Perkenalkan, nama saya Niluh Sintianisi Dengan nomor induk mahasiswa 2142-0006 Dan tentunya saya tidak sendiri Saya ditemani oleh rekan saya Yang bernama Ruslimin Dengan nomor induk 2142-0007 Nah, saya disini bertugas sebagai moderator Sekaligus pemateri Dan Ruslimin bertugas sebagai proses editing pada video kali ini Selanjutnya Saya akan memperkenalkan topik yang akan kita diskusikan atau yang akan kita bahas pada mata kuliah agronomi siang hari ini Yang berjudul lapisan-lapisan atmosfera Atmosfera Nah, langsung saja Lapisan atmosfera adalah Lapisan yang melindungi bumi dari berbagai ancaman benda luar Seperti meteor dan benda-benda langit yang jatuh ke permukaan bumi Pada lapisan-lapisan atmosfera Dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama Ada troposfer Yang kedua ada stratosfer Mesosfer Termosfer Atau ionosfer Dan yang terakhir Atau yang kelima Ada eksosfer Lapisan atmosfer ini Mempunyai ciri dan fungsi Serta jarak yang berbeda Antara satu dengan yang lainnya Berikut akan kita bahas satu persatu penjelasannya Yang pertama Lapisan troposfer Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0-12 km di atas permukaan bumi Troposfer merupakan lapisan paling besar yang dekat dengan bumi Maka dari troposfer berfungsi menjaga kestabilan udara di bumi Manusia pada lapisan troposfer masih memungkinkan untuk bernapas Sehingga tidak heran Kita masih Lihat para pendaki gunung Masih bisa bertahan pada lapisan dini Namun Hal itu bisa menyebabkan rasa lelah atau keringat dingin Yang muncul Pada seseorang Yang berada di lapisan troposfer ini Kemudian Beberapa kegunaan dari lapisan troposfer adalah Satu Munculnya berbagai fenomena alam Yang kedua Lapisan pembatas atau Atau tropopaus Yang ketiga Suhu pada lapisan yang berbeda Dan yang keempat Keadaan suhu lapisan troposfer Yang kedua Ada stratosfer Lapisan stratosfer adalah lapisan yang bersuhu dingin Dan hanya ditempati oleh ozon Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet Yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia Lapisan ozon akan menipis Jika aktivitas di dunia masih melakukan pengerusakan seperti Penebangan pohon secara berlebihan Dan kurangnya melakukan revoisasi Kemudian yang ketiga Lapisan troposfer yang ketiga yaitu mesosfer Lapisan mesosfer adalah Lapisan yang terletak pada ketinggian 50 km Sampai dengan 75 km di atas permukaan bumi Lapisan ketiga dari atmosfer ini Terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan Setiap pertambahannya Ketinggian Suhu pada lapisan mesosfer Bisa mencapai 0,4 derajat celcius Setiap pada ketinggian 100 meter Kemudian yang keempat Ada termosfer atau ionosfer Lapisan termosfer adalah Lapisan di mana terjadinya Ionisasi partikel-partikel Sehingga akan memberikan efek Pada perlambatan Atau pemantulan gelombang radio Baik itu gelombang radio Dengan frekuensi rendah maupun tinggi Lapisan termosfer Terletak pada ketinggian 80 km Sampai 100 km di atas permukaan bumi Kemudian yang terakhir Ada lapisan eksosfer Kalian tahu nggak sih apa sih itu lapisan eksosfer? Lapisan eksosfer adalah lapisan terletak Lapisan yang menyelimuti bumi Dengan jarak kira-kira sampai 800 km Sampai dengan 3260 km di atas permukaan bumi Cukup tinggi ya Selanjutnya pada lapisan ini terjadi Berbagai interaksi antar gas yang ada di luar angkasa Kekuatan atau gaya tarik bumi Pada lapisan eksosfer rendah Karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi Inilah sebabnya Kenapa Pengaruh gaya berat pada lapisan ini sangat kecil Nah setelah tadi kita bahas pengertian Kemudian ada kegunaan Dan jarak lapisan-lapisan pada atmosfer Selanjutnya kita akan masuk pada fungsi lapisan atmosfer Kalian tahu nggak sih apa itu fungsi Eh, kalian tahu nggak sih apa itu fungsi Dari lapisan atmosfer? Ternyata lapisan atmosfer memiliki fungsi Yang cukup berguna untuk permukaan bumi loh Yang pertama Yaitu mengatur proses penerimaan panas Dari matahari yang berlebihan Kemudian menjaga temperatur bumi Dari suhu yang ekstrim Seperti di Indonesia Contohnya Perubahan suhu ekstrim sering terjadi Misalkan dari suhu yang tiba-tiba panas Kemudian menjadi dingin Nah, lapisan fungsi lapisan atmosfer inilah Yang berfungsi untuk mengatur Dan menjaga suhu pada permukaan bumi Kemudian yang ketiga Lapisan atmosfer memiliki kandungan berbagai macam gas Yang diperlukan oleh manusia Kemudian berikutnya ada Melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa Contohnya seperti meteor-meteor Meteor-meteor atau benda-benda langit yang Yang jatuh pada ke permukaan bumi Karena dengan adanya lapisan atmosfer Sehingga ketika benda-benda luar angkasa itu jatuh ke permukaan bumi Bentuknya bukan lagi cukup besar Atau bukan lagi besar Bahkan sudah menjadi butiran-butiran debu ketika sampai di permukaan bumi Dan itu yang melindungi bumi atau manusia dari ancaman benda luar angkasa Kemudian yang terakhir Yaitu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet Dengan lapisan ozon Kalian tahu kan bahaya dari sinar ultraviolet ketika mengenai kulit manusia Nah, lapisan atmosfer inilah yang melindungi kita Atau melindungi bumi dari lapisan dari sinar ultraviolet dengan adanya lapisan ozon Nah, itu tadi presentasi diskusi yang telah saya paparkan Kemudian saya kembalikan kepada teman-teman Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti Silahkan ditanyakan Kita akan buka sesi pertanyaan atau sesi diskusi pada siang hari ini Dan akhir kata saya ucapkan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton